selamat menikmati selamat menonton video ini teman-teman ingin mencoba membedidayakan paritas igantung kita lihat teman-teman inilah cabai paritas igantung sesuai dengan namanya paritas ini buahnya menggantung ke bawah seperti ini dan ini batangnya kokoh lumayan enggak rimbun seperti penglihatan saya disini ini walaupun ada beberapa yang keriting paritas igantung ini masih berbuah dengan lebat dan buahnya besar-besar seperti ini teman-teman hari ini dilakukan pemanenan luar biasa paritas igantung ini oke nanti kita akan tanya-tanya pada yang panen itu kebetulan yang punya tidak ada disini jadi kita akan tanya-tanya dengan yang panen oke oke teman-teman sekarang kita akan lihat ini ada yang panen cabai sigantung oke kita lihat teman-teman yang seperti apa yang dipanen oke mas namanya siapa mas? sayidi sayidi asal berapa? nah jadi beliau ini mas sayidi asal berbes sedang panen cabai ini teman-teman ini cabai yang dipanen tuh mantap kan jadi buahnya besar-besar seperti ini teman-teman ini besar-besar yang dipanen kita lihat beliau kutip ini panennya berapa hari sekali mas? tiga hari sekali lah ini tiga hari sekali ya? tiga hari sekali jadi ini udah panen keberapa mas? ini udah ketiga kalau misalnya udah ketiga ya? tiga yang pertama tuh berapa kilo? pertama baru sedikit pertama mas ada empat ton lah yang kedua? yang kedua lima ton lebih oh lima ton ya? iya lima ton lebih eh bukan lima empat kilo lebih empat kilo lebih hahaha ya gagap teman-teman ini masuk masuk youtube ini agak gagap ini jadi untuk yang hari ini kemungkinan ini bisa di atas 10 kilo ya mas? iya kira-kira lah kira-kira 10 kilo untuk jumlah pohonnya ini ada berapa mas? ada gak seribuan ini? ada seribu ya sekitar seribuannya mas ini untuk pemupukannya berapa minggu sekali? seminggu sekali menggunakan apa? MPK mutiara jadi kawan-kawan ini tunggal saja menggunakan MPK mutiara untuk penyemprotannya sendiri gimana? penyemprotan ini tergantung lihat situasi oh iya lihat situasinya kemana kita sering perhatikan tanamannya kalau misalnya banyak apanya nah kita pakai ini obat yang sesuai sesuai dengan penyakitnya ya? kira-kira untuk penyemprotannya berapa hari sekali mas? bagusnya mas rutinnya 3 hari sekali 3 hari sekali ya? rutinnya jadi untuk penyemprotannya 3 hari sekali teman-teman inilah hasilnya oke teman-teman sekian dulu video dari review singkat cabai paritasi gantung ini karena ini sudah mau hujan juga mudah-mudahan setelah melihat video ini menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk menanam cabai paritasi gantung ini saya ingin mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati